Ada apa? Ada saksi? Tidak ada. Oke, sekarang saya mau nanya bagaimana tanggapan saudara atas keterangan saksi tersebut ini? Terima kasih, Yang Mulia. Ada yang tidak tahu dan ada yang salah, Yang Mulia. Yang salah apa? Soal bisik-bisik. Soal? Bisik-bisik tadi sama ibu. Bisik-bisik. Oh, bisik-bisik. Karena pada saat itu ibu ngomongnya pelan saya tidak kedengeran makanya saya maju. Bisik-bisik dimana? Waktu di Magelang tanggal 4. Oh, waktu di Magelang. Yang dia lihat seperti bisik-bisik. Tapi saudara melakukan ibu ngomongin pelan tapi tidak dengar. Oke, yang lain ada lagi? Yang kedua soal tas. Soal tas. Yang didirikan tiga. Soalnya saya yakin banget kalau tas itu ada di mobil Rx. Oke. Saudara melihat? Terdakwa pakai tas? Melihat. Oke, nanti majelisnya akan menilai. Terus yang ketiga soal penembakan. Soal? Penembakan di Durian Tiga. Soal penembakan di Durian Tiga. Oke. Karena yang saya dengar Bapak sempat memarahin Joshua. Oh, saudara melihat Bapak sempat memarahin Joshua. Perdi sempat memarahin Joshua. Terus? Setelah itu baru ada penembakan. Oke. Nanti saudara mempunyai waktu sendiri untuk menjelaskan ya. Terima kasih. Itu saja? Oke. Lanjut kepada saudara Riki. Ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Kami memberikan tanggapan saja yang mulia. Oh, tanggapan. Oke, silahkan. Apa yang mau ditanggapin? Siap. Untuk yang pertama di Magelang yang mulia waktu turun dari lantai dua ketika pertama kali saya datang bersama saudara Richard. Itu sudah sampai satu jam yang mulia. Karena saya turun terus saya mencoba mencari Joshua dulu di ruang tengah. Terus saya menanyakan ke belakang. Baru ketemu Richard di belakang. Setelah itu saya mencoba mencari di kamar. Tapi Richard mengikuti terus sekaligus mengamankan senjata itu yang mulia. Nanti saudara jelaskan sendiri. Oke. Terus yang lain? Siap. Untuk Joshua waktu tanggal 8 pagi waktu mau kembali ke Jakarta dari Magelang setahu saya Joshua masih ada di dalam untuk bersih-bersih. Karena yang membangunkan Joshua adalah saya. Oke. Dia tadi mengatakan bahwa saat dia mandi Joshua masih tidur. Setelah itu kan kami menurunkan barang-barang dan senjata. Dan bukan cuma Susi tapi saya memang balik-balik ke atas karena tasnya ibu itu lumayan banyak. Oke. Yang lain? Selanjutnya untuk dipanggil Bapak FS di lantai dua terkait handphone itu bukan siang atau sore tapi saya ingat saya malam hari. Oke. Selanjutnya untuk pengamanan senjata memang betul diamankan karena saya mendapat cerita dari Om Kuat itu yang mulia. Nanti saudara jelaskan sendiri. Siap. Terkait pas ke penembakan yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai dua berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakan mobil itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. menurut saksi bagaimana? Disini yang mulia pernah. Oke. Lanjut yang lain? Siap. Selanjutnya untuk yang kedua yang disampaikan salah tembak juga saya tidak pernah disampaikan sama Bapak bahwa beliau salah tembak yang menggunakan senjata itu bersama RA yang mulia. Maksudnya? Tadi saudara RA menyampaikan beberapa saat setelah penembakan kami dikumpulkan kami dipanggil terus disampaikan kalau Bapak itu salah nembak sambil ketawa-ketawa sama RA sama saya bahwa beliau salah menggunakan senjata salah nembak gitu tapi itu saya tidak pernah mendengar itu dari Bapak FS sendiri. Ada saudara ngomong begitu tadi? Ada. Apa yang disampaikan? Jadi pada saat itu pas kejadian yang mulia sempat ada waktu itu Pak FS bilang ke saya disitu ada saya ada Bang Riki juga Pak FS bilang bahwa sambil ketawa yang mulia sempat salah tembak salah pakai senjata itu saja siap yang mulia itu saja nanti saudara punya hak sendiri untuk menjelaskan siap yang mulia karena tidak ada di ketatakan saya nanti pastinya yang mulia silahkan gak apa-apa nanti biarkan majelis syakim yang menilai siap siap yang mulia terima kasih yang mulia Terakhir untuk yang waktu Joshua naik ke mobil Rx dari Magelang Joshua memang naik duluan kemudian saya bukan menyerahkan kunci tapi menitipkan rumah ke Pak Haris sama Mas Jabri karena rumah gak saya kunci karena sudah biasa kalau ketika pergi itu yang PHL di Magelang itu masuk rumah untuk membersihkan rumah begitu yang mulia terima kasih selamat menikmati